Pemirsa seorang ibu tewas gantung diri di Depok akibat terjerat pinjaman online ilegal. Korban diduga memiliki hutang senilai 12 juta rupiah dari 4 aplikasi pinjaman online pinjol ilegal. Kapolsek Cinere AKP Suparmin mengatakan korban tewas bernama Zubaidah berusia 44 tahun berprofesi pengusaha laundry. Ia tewas gantung diri menggunakan tali plastik di kamar mandi rumahnya di Jalan Persahabatan RT 06 RW 02 Cinere Depok, Jawa Barat. Di lokasi kejadian, polisi menemukan surat permohonan maaf korban untuk orang tua dan anaknya. Dugaan sementara korban nekat mengakhiri hidupnya karena tak tahan teror dan ancaman para penagih hutang dari pinjaman online. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Tolrik Ramadjati untuk dilakukan visum. Betul bahwa pada hari Senin tanggal 1 bulan November jam 6.30 WIB Telah diketemukan seorang perempuan berinisial GB, umur kurang lebih 44 tahun, gantung diri di pintu kamar mandi. Karena dia merasa sudah tidak kuat menjalani ini semua sendiri. Karena memang kesulitan ekonomi. Karena dari handphone korban serah dibuka.